Intro Hai, dengan Boss Deso Review disini Kali ini kita ingin review jam LED digital dengan harga di bawah Rp 90.000 Aplikasi dari jam LED digital ini untuk menunjukkan waktu, tanggal dan bulan, serta temperatur Dapat diaplikasikan sebagai jam meja atau bisa juga digantung di reading Item apa saja yang kita dapatkan saat membeli jam LED digital ini Yang pertama, unit jam Yang kedua, kaki jam Yang ketiga, kabel power Yang keempat, user manual Yang kelima, packing box Tampak depan terdapat 4 buah LED time display yang dapat menampilkan 4 buah angka 2 angka di sebelah kiri menampilkan jam Dan 2 angka di sebelah kanan menampilkan menit Terdapat 5 LED dot yang terdapat pada kotak bagian tengah LED dot pertama akan menyala saat waktu menunjukkan PM dalam format 12 jam LED dot yang kedua akan menyala saat kita set alarm on LED dot yang ketiga dan keempat akan selalu bergedip 1-2 detik saat menampilkan waktu Dan yang terakhir, LED dot yang kelima akan menyala saat menampilkan temperatur Tampak atas unit jam LED digital terdapat 3 buah tombol push button Dan 1 buah tombol yang harus dicolok jarum Tampak belakang terdapat dudukan wall mounting atau gantungan dinding Terdapat 2 buah lubang speaker Lalu terdapat tempat baterai CR2032 Dan yang terakhir, slot power 5V Tutorial setting Yang pertama, setting waktu Pertama-tama, tekan dan tahan tombol set Lalu display berubah dan kita disuruh memilih format jam Yaitu 12 atau 24 jam Untuk mengaturnya, kita bisa tekan tombol up atau down Untuk memilih format 12 atau 24 jam Pada kali ini, kita mencoba untuk menggunakan format 12 jam Dan setelah itu, tekan tombol set untuk melanjutkan Terlihat display sebelah kiri bergedip Kita coba tekan tombol up Dan ketika jam menunjukkan jam 07.00pm Cerahan menurun otomatis menjadi 30% Bisa kita lihat saat jam berada pada jam 06.00am Cerahan otomatis menjadi 100% Lalu saya akan mencoba menggunakan format 24 jam Terlihat saat jam menunjukkan pukul 06.00am Terlihat saat jam menunjukkan pukul 06.00am Kecerahan bertambah menjadi 100% Dan ketika jam menunjukkan pukul 19.00am Kecerahan berkurang menjadi 30% Saya akan set jam sesuai dengan waktu sekarang Jika waktu sudah benar, maka tekan set Maka display bergedip akan pindah ke bagian kanan Yaitu bagian menit Pada bagian menit, jika sudah benar Lalu tekan tombol set lagi Dan setting waktu sudah selesai Nomor 2 Tutorial setting tahun, bulan, dan tanggal Untuk setting tahun, bulan, dan tanggal Tekan tombol set sekali Setelah display menampilkan bulan dan tanggal Segera tekan dan tahan tombol set selama 3 detik Maka display akan menunjukkan tahun 2020 Lalu kita tekan tombol up sekali Dan tahun menjadi 2021 Lalu kita tekan tombol set sekali untuk melanjutkan Sekarang display menunjukkan sebelah kiri adalah bulan Dan sebelah kanan adalah tanggal Bagian bulan sekarang bergedip Kita sesuaikan dengan bulan ini Yaitu bulan 9 Kita bisa tekan tombol up atau down Untuk menambah atau mengurangi angka Setelah benar, kita tekan tombol set sekali Maka display bergedip akan pindah ke sebelah kanan Pada bagian tanggal Kita tekan tombol up atau down lagi Setelah benar, kita tekan tombol set dan selesai Nomor 3 Tutorial setting alarm Untuk masuk ke menu setting alarm Tekan tombol set 3 kali Sampai Display menunjukkan bentuk seperti ini Di sebelah kanan terlihat tulisan A1 atau alarm A1 Dan di sebelah kiri terlihat groove on Atau simbol strip Jika yang muncul adalah simbol strip Berarti alarm off atau tidak aktif Untuk membuat yang menjadi on Tekan tombol up atau down Untuk mengubah display kiri menjadi on Sekarang kita mau set waktu alarm menyala Untuk alarm A1 Caranya, saat display masih menunjukkan seperti saat ini Segera tekan tombol set dan tahan selama 3 detik Maka display akan berubah ke tampilan jam dan menit yang dapat kita set Setelah semua benar Kita tekan tombol set untuk mengakhiri setting waktu alarm A1 Terlihat kita kembali ke display sebelumnya Sebelum atur waktu alarm A1 Lalu kita tekan tombol set untuk melanjutkan Maka display akan menampilkan alarm A2 Dan masih off Jika ingin mengaktifkan alarm A2 Caranya persis seperti pada alarm A1 tadi Pada kesempatan kali ini Saya lanjut jadi biarkan alarm A2 off Kita tekan tombol set lagi Maka display menunjukkan alarm A3 Sama juga seperti sebelumnya Saya biarkan off saja Untuk lanjut, tekan tombol set lagi dan selesai Jadi total ada 3 waktu alarm yang bisa disimpan oleh jam Sekarang kita tes bagaimana suara alarm A1 yang sudah kita set Nomor 4 Tutorial setting display mode Untuk masuk ke setting display mode Kita cukup tekan tombol up Lalu display akan menunjukkan tampilan DP1, DP2, DP3 Kita akan bahas dari mode DP1 Pada mode DP1 Waktu akan tampil selama 10 detik Lalu berganti menjadi bulan dan tanggal Selama 2 detik Dan berganti menjadi suhu atau temperatur Selama 2 detik Selanjutnya mode DP2 Pada mode DP2 Kita dapat memilih salah satu display Yang akan kita tampilkan antara waktu, tanggal, dan bulan, atau temperatur Misal kita memilih waktu Maka jam hanya akan menampilkan waktu saja Jika memilih bulan dan tanggal Maka hanya tanggal dan bulan yang ditampilkan Jika memilih temperatur Maka hanya temperatur yang ditampilkan Jika kita mempunyai 3 jam LED Maka kita bisa set mode DP2 Seperti ini Yang terakhir mode DP3 Pada mode DP3 Display utama jam adalah menampilkan waktu Maka dalam beberapa detik Akan kembali ke waktu lagi Begitupun jika di set ke temperatur Maka akan kembali ke mode waktu lagi Setelah beberapa detik Nomor 5 Tutorial setting satuan temperatur Untuk mengubah satuan temperatur Tekan tombol down Lalu kita tekan tombol down lagi Untuk merubah Celsius ke Fahrenheit Jika ingin kembali ke satuan Celsius lagi Tekan tombol down lagi Nomor 6 Tutorial setting kecerahan layar Untuk setting kecerahan layar Kita tekan tombol down Ditahan selama 3 detik Setelah display berganti Tekan tombol down lagi Untuk membeli kecerahan mana Yang akan kita pilih Note Jika kita sudah mengatur kecerahan layar Pada menu ini Maka kecerahan otomatis Di jam 06.00 Dan jam 19.00 Dan jam 19.00 akan nonaktif Untuk mengembalikan kecerahan otomatis Di jam 06.00 dan 19.00 Maka jam harus di reset Nomor 7 Tutorial reset Untuk mereset Kita bisa colok tombol reset Dengan benda yang kecil dan runcing Seperti jarum Setelah jam di reset Maka setelan yang telah kita buat sebelumnya Seperti waktu, tanggal bulan, alarm, display mode, dan kecerahan Akan dihapus Dan settingan kembali ke settingan awal pabrik Sekian dan terima kasih Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!